Assalamualaikum sahabat Vivian Craft kita akan bikin tasbih yang multifungsi bisa jadi gantungan kunci gantungan mobil, gantungan tas juga bisa langsung aja bahan-bahan yang kita butuhkan ada batu sempowa 33 buah ukuran 8mm akrilik kelopak bunga daisy bunga daisynya yang kecil ini ada 5 buah bunga sakura 3 buah ukuran 12mm kristal ukuran 4mm 4 buah yang warna pink dan 5 buah yang warna merah hati lalu yang 8mm bola dunia kita pakai 2 buah yang mood scene 8mm 2 buah headpin pentul 3 ringnya yang gede ukuran 0,8 1, ada stoppernya 1, lalu kait udangnya 1, yang kayak gini ukuran 3 cm dan untuk merangkainya aku pakai string kabel ukuran 0,3 seperti ini lalu alat yang dipakai tangset kesukaan kita merek Nesna paling nyaman dan juga laris di store kita langsung aja di langkah pertamanya yaitu memotong string kabelnya ukuran 0,3mm panjangnya dipotong 35cm lalu masukkan batu sempowanya 11 buah setelah 11 buah terus nanti dimasukkan kristal yang warnanya pink 11 lagi terus diulang sampai 3 kali jadi jumlah tasbihnya ini 33 buah kalau udah kayak gini sambil lalu kita ambil headpin pentul lalu masukkan kristal kelopak daisi dan kelopak bunga sakura hasilnya kayak gini ya teman-teman bagian depannya tuh cakep ya nah kalau udah kayak gitu terus kita bikin loopnya kayak gini kalau udah seperti ini terus kita lakukan hal yang sama pada bunga-bunga yang lainnya kayak gini kalau udah terpasang semua bagian belakangnya kayak gini ini kan tadi udah dibikin ya terus kita lanjutkan caranya masukkan kelopak yang berbentuk bunga daisi habis itu yang bola bola dunia ukuran 8mm mood scene ukuran 8mm langsung sekaligus 2 utas string kabel ya dalam 1 lubang kemudian kristal yang ukuran 4mm warna merah hati baru kita masukkan sekaligus bunganya 3 ya masukkan semua kayak gini nih hasilnya udah mulai keliatan cantik ya teman-teman oke kalau udah kayak gini kita masukkan lagi kristal yang ukuran 4mm disusul dengan mood scene ukuran 8mm lalu bola dunia lagi kristal bola dunia kayak yang langkah awal tadi lalu kelopak bunga lagi kemudian baru deh habis itu kita masukkan stoppernya ini tuh kecil banget ya tapi kalau dipipihkan dia gak bakalan pecah karena bahannya dari aloi lalu kita tekuk seperti ini dalam 1 lubang berarti ada 4 utas ya karena ditekuk kalau udah selesai terus kita pipihkan baru kita potong sisa string kabelnya ya menggunakan tang pemotong kalau udah terus kita buka ring cantolin kait udangnya bisa juga pakai gantungan kecen ya untuk apa kait udangnya ini bebas pakai punya sahabat Vivi Handcraft di rumah kayak apa aja untuk bahan lengkapnya beli di instagram facebook dan sopi Vivi Handcraft ya ini dia hasilnya cantik ya terima kasih udah nonton video tutorial dari kami sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati